oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai praktikum ke 5 dari praktikum orkom tentang assembly kita lanjut ke instruksi untuk looping jadi untuk instruksi loop itu memakai register ecx ini sebagai counter oke kalian bisa pakai instruksi loop nanti counternya pakai ecx atau bisa juga pakai jam jadi yang lebih fleksibel pakai jam untuk yang instruksi loop itu tergantung dengan ecx sebagai counter jadi selama kalian di dalam loop jangan mengubah ecx kecuali kalau ingin jangan mengubah ecx nanti dia akan di increment oleh instruksi loop secara otomatis oke jadi ada instruksi loop di x86 kemudian instruksi tersebut memakai register ecx sebagai counter nah kita pakai yang 32 bit ecx oke ini reviewnya nanti kita pakai register ecx untuk counter jadi jangan dimodif di dalam isi loopingnya register ecx register ini akan otomatis di increment jadi disini di increment ya kalau instruksi loop misalnya kita ingin loop 10 kali kita set ecx nya 10 jadi move ecx 10 kemudian baru panggil loop nya nanti tiap panggil loop nilai ecx akan berkurang 1 di decrement nah itu yang membuat kurang fleksibel untuk looping selain looping for untuk looping while itu bisa pakai loop sih tapi lebih mudah pakai jam biasa jadi kondisi kemudian jam ke atasnya lagi itu udah looping sama saja oke kita bahas dulu bagaimana cara memakai instruksi loop oke ini penjelasannya jadi looping akan berhenti jika nilai ecx nya 0 jadi misalnya kita ingin looping 10 kali set ecx nya 10 kemudian panggil loop jadi min 1 kan jadi 9 panggil lagi panggil lagi sampai 10 kali nah nanti pas panggil loop dan nilai ecx nya 0 maka looping nya akan berakhir jadi dia lanjut ke baris bawahnya oke kemudian jam nya short jam jadi tidak bisa jauh-jauh itu 128 bytes atas bawah dari nilai register instruction pointer saat ini oke kalau mau jam nya panjang pakai pemanggilan fungsi pakai call itu jam nya bisa panjang kemudian bisa pakai jam ya ada ininya jam bisa untuk yang jam untuk long jadi tergantung tipe data alamatnya nanti oke jadi untuk loop itu hanya terbatas pendek ini bisa ngulang ke atasnya berarti 128 bytes instruksi di atasnya oke kemudian loop ada dua yang pertama adalah unconditional jadi dia hanya ngecek nilai ecx kalau nilai ecx nya 0 berarti loop nya berhenti unconditional loop kemudian yang kedua adalah conditional loop jadi kita bisa compare dulu sebelum panggil loop nanti hasil komparasinya tergantung jika loop nya akan lanjut kalau hasil compare nya 0 atau sama maka panggil loop E kemudian kalau kita ingin jika komparasinya tidak sama maka lanjut maka panggil loop N E atau loop N Z ini dua instruksi yang sama cuma singkatannya berbeda ada dua bisa kalian pilih pakai yang E atau pakai yang Z tapi artinya sama oke jadi untuk yang conditional itu sebelum panggil loop E atau loop N E itu compare dulu dengan suatu variable tambahan oke ini contohnya jadi disini untuk setup loop nya kita isi ECX mau berapa kali loop nya jadi move ECX misalnya 20 berarti 20 kali loop nya kemudian disini adalah tubuh loop nya kemudian sampai ingin loop lagi ke atas maka panggil instruksi loop loop kemudian label jadi kalau kita panggil loop disini maka ECX berkurang 1 dan dia akan lompat ke label yang di 7 ini next 6 seperti itu kemudian ini yang kedua adalah contoh yang pakai conditional jadi selain ECX disini kan kita set loop nya 20 kali kita bisa mengecek variable lain selain nilai counter nya ini cocok untuk looping yang belum tentu misalnya pakai while itu bisa pakai loop ne atau loop e jadi ini diset dulu kita mau counter nya 20 kali kemudian ada EAX ini sepertinya counter kedua 10 10 kali kemudian ada EBX nah tiap tubuh looping EBX di plus 1 ini bisa pakai increment aja increment EBX lebih singkat di instruksinya kemudian di compare antara EAX dan EBX jika belum sama maka loop lagi ke LP1 kalau hasil compare nya sama berarti EBX nya 10 EAX nya 10 berarti equal kan berarti loop nya tidak berlaku karena EAX dan EBX sama dia lanjut ke bawah nah disini berarti looping nya 10 kali karena dia lihat ECX dan EAX sedangkan EAX ini yang lebih kecil dan EBX kan di increment tiap iterasi nah nilai result disini berarti increment nya kan 10 kali berarti ECX akan di decrement dikurangi sebanyak 10 berarti nilai terakhir ECX adalah 10 tiap panggil loop nilai ECX akan berkurang secara otomatis oke itu saja untuk instruksi loop kalau tidak bisa pakai loop pakai jam biasa jadi di atak atik loop nya 4 kan ada 3 tuh di tubuhnya jadi 4 kemudian inisialisasi counter kemudian check kondisi kemudian increment nah check kondisi ini bisa pakai compare kemudian jam sesuai kondisi yang diinginkan jam ke atas lagi itu yang lebih fleksibel oke disini untuk loop ada loop ini yang loop biasa kemudian ada repetisi ini untuk instruksi string nanti jadi kita bahas yang loop dulu jadi counternya pakai ecx tiap panggil loop maka ecx akan berkurang 1 jika counter belum beri 0 maka akan lompat ke label yang diberikan kemudian loop e dan loop n e ini menambahkan kondisi 0 flag jadi kita bisa ada tambahan 1 atau lebih variable yang akan dicek dengan conditional loop loop e atau loop n e apakah sama atau tidak oke itu untuk materinya kemudian untuk contohnya oke misalnya kita coba pakai yang loop biasa nah disini kita ingin looping 10 kali dan ingin mengeprint tiap looping nilai counternya oke kita coba jadi 10 kali kita set ecx nya ini counternya 10 kemudian di dalam kita ingin ngapain kita ingin ngeprint type push misalnya saya ingin ngeprint counternya pakai ecx dulu saya tidak pakai biar kalian juga tahu perubahan nilai ecx nah kalau ecx itu berarti kayak gini nanti di kode cnya ecx nya di set 10 dulu kemudian looping akan terus berputar sampai ecx nya jika ecx nya lebih besar dari 0 kemudian tiap looping ecx nya dikurangi nah itu instruksi loop kurang lebih seperti ini inisialisasi dulu ecx nya kemudian jika panggil loop maka akan dicek dicek apakah nilainya sudah 0 kalau sudah 0 berarti tidak jadi loop lanjut ke bawah kalau masih lebih besar dari 0 maka dikurangi 1 oke kemudian printf nya berarti push nilai ecx kita mau ngeprint ecx kemudian push format nya kemudian panggil printf kemudian jangan lupa kembalikan stack nya 8 oke kalau sudah ingin looping ke atas lagi panggil fungsi loop kemudian berikan label misalnya saya berikan label print nah nanti dia akan lompat ke sini jangan lupa labelnya oke compile oke kemudian jalankan oke oke baik ini error nya karena nah tiap kita panggil fungsi itu nilai register ecx akan ditimpa begitu jadi tiap panggil fungsi itu register ecx edx eax itu akan ditimpa ini bisa kalian baca di calling convention jadi tiap kita panggil fungsi dari c dan kalau kita ingin bikin fungsi sendiri ini konvensinya jadi register eax ecx dan edx akan dipakai oleh fungsi tersebut pas keluar dari fungsi maka nilai register tersebut akan ya gak akan dibersihin oleh fungsi tersebut jadi udah berubah dari aslinya dari fungsi utama yang memanggil jadi eax ecx edx ini harus disimpan dulu ke stack jika ingin dipakai untuk pemakaian selanjutnya jadi disini nah ecx nya kan masih kita pakai untuk counter maka disimpan ke stack simpan ke stack ini kemudian setelah panggil printf kembalikan dari stack gitu jadi ini adalah langkah untuk pemanggilan fungsi jadi siap-siap sebelum manggil fungsi register yang masih kita pakai yang ecx edx cax itu disimpan dulu ke stack sudah selesai panggil fungsi kembalikan dari stack taruh di ecx jadi aslinya tadi register yang mana oke kita coba lagi oke ini sudah benar ya jadi nilai ecx itu counternya akan otomatis berkurang jika kita panggil loop kemudian loopnya akan berhenti jika nilai ecx 0 oke mungkin ini ada yang berulang ya push ecx push ecx ini bisa di hapus nah tapi ini nanti nanti kalau saya giniin susah nanti artinya apa nih disini jangan gini deh sebaiknya gini saja jadi sebelum panggil fungsi itu push semua register lebih aman jadi semua register konteks konteks fungsi utama tadi lagi ngapain disimpan dulu kalau pakai register yang tadi eax ecx cdx selain register itu gak akan diotak atik oleh fungsi kemudian setelah panggil fungsi di pop semuanya nah ini lebih enak nih walaupun prosesnya lebih panjang ya jadi push a itu push semua register ada 8 tapi lebih bisa dimengerti dari sisi kodenya jadi simpan dulu konteksnya panggil fungsi terus restore konteksnya di pop oke kita coba jalankan lagi oke itu yang pakai loop kemudian pakai loop e loop n nanti harus compare dulu compare dengan sesuatu yang akan mengubah zero flag jadi loop e dan loop n itu dilihat zero flag silahkan dicoba sendiri oke ini kan kalau pakai loop dan counternya ecx itu kan loopnya menurun dari 10 sampai 1 saya contohkan jika kita ingin membuat loop yang seperti biasa kayak gini kan pakai variable i i plus plus cetak i nya untuk pakai loop tetap ya ecx nya di set 10 kemudian i nya di set 0 di word i set 0 ini yang i sama dengan 0 kemudian apa lagi ya udah kita langsung masuk ke print nya yang di push adalah i nya di isi i nya yang di push ke stack kemudian format output panggil printf tambahkan kembalikan stack nya kemudian kembalikan isi register sesuai aslinya karena kita masih pakai yang ecx kalau mau hemat ya push ecx aja tapi nanti kalau kita pakai juga eax edx itu harus nambah lagi 3 baris ini yang sebaris saja oke kemudian setelah itu di increment i++ jangan lupa increment reward i ini kan dari memori kalian jangan khawatir kok tidak ditaruh register dulu kok dari memori itu kan lambat untuk saat ini jangan khawatir dulu jadi ini kan nanti di cache jadi tidak terlalu lambat juga jadi yang i ini nanti akan ditaruh di cache ini saya langsung pakai i aja ini untuk yang i++ tadi yang atas ini untuk i sama dengan 0 kemudian yang disini ini untuk ngeprint i nya percentage spasi i oke kita coba nah seperti ini jadi increment nya ke atas kita pakai variable counter yang lain karena kalau pakai ecx itu menurun oke terus apalagi ini apalagi ya oke kalau yang untuk tidak bisa pakai loop lebih fleksibel pakai compare jadi loop nya saya ganti dengan jam tidak pakai loop ya tidak pakai loop saya tidak pakai ecx supaya ecx bisa dipakai buat yang lain misalnya berarti disini setelah i++ itu dicek ya kan dicek dengan nilai 10 apakah i nya sudah sampai 10 di compare i dengan batas atas counter nya terus jika masih di bawah tekan jam below ke print lagi harusnya segini saja sama nih tuh sama kan ini nanti yang jam lebih fleksibel jika komparasinya ada banyak nih kan kalau diisi bisa gini nih i kurang dari 10 terus apa lagi ada variable j kurang dari 8 dan seterusnya i++ c++ nah kalau sudah kompleks ini lebih enak pakai jam yang lebih universal lebih fleksibel kemudian pop push ini bisa di hilangkan karena pakai jam gak pakai ecx ini gak akan berantakan oke jadi kalau looping kalian saat nge-print berantakan itu perhatikan lagi karena loop itu pakai register ecx dan tiap panggil fungsi fungsi apapun dc tiap panggil fungsi apapun itu register ehx ecx dan edx akan ditimpa oleh fungsi tersebut akan dipakai jadi fungsi kan butuh juga register untuk pengoperasian ya apapun yang ada di dalam fungsi tersebut nah untuk yang versi jam itu tidak pakai ecx jadi gak usah disimpan dulu konteks oke itu saja untuk materi praktikum kali ini silahkan dicoba latihannya di lx jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sesi praktikum sore ini baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.